ya everyone welcome back on my watch YouTube channel still with me Tio nah kali ini gua mau bahas brand ya salah satu brand dari Seiko nah kategorinya ini di Seiko 5 Sports ya nah yang gua bahas ini ya ini sebetulnya mengandung elemen ya elemen apa sih ya elemen koleksi Seiko keluaran tahun 1970-an nih ayo buat kalian yang masih punya mungkin ya keluaran tahun 1970-an yaitu time sonar kalau yang berkoper brown ini namanya SRPJ-47K1 tapi itu dikolabin sama dalam bentuk Seiko SKX ya bentuk case-nya ya maksudnya yang populer mulai dari desain case hingga komposisi dialnya ya nah sebetulnya gua cerita sedikit ya sebetulnya Seiko 5 Sport SKX style itu ada banyak nah yang tadi gua bilang ya tapi ke yang spesial di tipe ini apa sih nah yang tipe yang sekarang ini ya awalnya gue lihat sih skillet dialnya itu kayak ada teksturnya ya tapi setelah gua perhatikan setelah go on hands ini ternyata dia itu bukan tekstur tapi transparan warnanya ya Nah yang gue pegang ini kebetulan itu dialnya agak-agak copper brown gitu ya kalau gua bilang brown enggak gua bilang gold juga enggak tapi ada warna aksen tembaga ya jadi namanya dia copper brown gue sebutnya ya dan jadi eh yang gua lihat di sini adalah gua bisa ngelihat date will sama day will-nya ya jadi waktu date and day-nya itu berotasi ini bener-bener kelihatan banget gitu loh menariknya di sini gua bisa lihat angka-angka keseluruhannya sama hari-hari keseluruhannya ya dan ini termasuk elemen yang bener-bener populer di tahun 70-an ya mengikuti time sonar itu terus selain itu warnanya juga stand out atau menonjol tapi tetap cocok buat daily beater ya jadi stylish tapi gimana ya keren deh buat daily beater nih terus buat kalian ini juga ya daripada susah-susah nyari seiko skx yang udah discontinue mending ambil si salah satu dari seiko 5kx ini ya seiko skx series itu apa sih nah ini gue cerita sedikitnya jadi sejak dirilis pada tahun 1994 ya atau 1994 seiko skx 007 itu dibanjiri pujian ya kenapa diantaranya adalah best value tools watch ya terus icon entry level seiko diver ya harganya merakyat tapi value-nya berkali-kali lipat jadi sebetulnya dulu waktu seiko ngeluarin skx itu sebetulnya banyak yang skeptis ya terutama kayak profesional diver yang orang bule-bule itu kayak mungkin buatan Jepang ngaku diver 100 meters harga pada saat itu mungkin enggak nyampe 100 dolar ya sedangkan jam-jam mereka toolsnya mungkin udah minimal ada di 500 atau sampai 1000 dolar minimal ya terus mereka lihat skx itu kayak yang tak willy di akhirnya mereka coba beli dan family waktu mereka udah coba mereka itu niatnya sebetulnya di abuse sih tapi ternyata di luar dugaan seiko divers skx 007 itu bener-bener tahan dan tangguh ya jadi dari situ mereka langsung dapat applause dan appraise dan langsung namanya melegenda jadi itulah sedikit penggalan cerita dari si legendary skx 007 dan meski udah di diskontinue di tahun 2019 sampai sekarang masih banyak kolektor yang masih tertarik hunting seiko skx 007 bahkan mereka enggak keberatan bayar harga yang berlipat-lipat dari harga originalnya dulu so jadi buat kalian yang mungkin udah enggak kesampaian memiliki skx 007 atau mungkin sebetulnya kalian masih bisa nemu tapi males ngeluarin budgetnya untuk ngobatin itu kalian bisa mengop atau beralih ya mencoba mengoleksi si seiko 5kx ini ya karena dari model dan kesnya semuanya juga udah sama persis hanya aja bedanya kalau seiko 5kx ini speksnya dia bukan diver hanya sports water resistance itu aja sih tapi kalau kalian bukan profesional diversi aku rasa enggak pengaruh ya apalagi kalau misalkan kalian hanya menggunakan ini sebagai daily beater or dipakai sehari-hari ya Nah untuk speksnya ya si SRPJ47 yang ada di tangan gua ini apa sih diameter case-nya itu 42,5 mm ya untuk ketebalan case-nya itu di 13,4 mm untuk lock-to-locknya sendiri itu ukurannya di 46 mm dan untuk look width-nya itu ada di 22 mm jadi bisa diganti strap apa aja yang penting ukurannya 22 mm movementnya juga udah pakai yang terbaru masih tetap automatic movement tapi kalibernya udah pakai yang 4R36 ya Nah untuk dial color nya disini namanya sih burn orange ya mungkin burn orange itu maksudnya orange yang terbakar kali ya karena gue lihat di sini itu sebetulnya lebih ke light brown copper brown sih sebenarnya ya dan untuk case materialnya sendiri itu stainless steel strap materialnya juga stainless steel bentuknya oyster Nah untuk glass materialnya ini Seiko menggunakan hardlex crystal ya Nah untuk water resistance nya dia ada di 10 bar ya so gimana buat kalian kalau menurut gua sih ini worth it banget karena satu warnanya walaupun Seiko 5KX sudah ngeluarin banyak warna-warna ini belum pernah nongol menurut gua ya dan style model time sonar ini belum pernah nongol jadi buat gua itu nilai plus ya dan ini harusnya wajib masuk koleksi sih so nggak pakai lama langsung aja ya kalian bisa langsung cek out dari jamtangan.com atau aplikasi jamtangan.com mumpung masih ready stoknya Ayo sebelum bener-bener gua closing nih pasti kalian udah nggak sabar kan nungguin surprise dari kita jangan lupa ya ini cuman buat subscriber only review gua tentang Seiko 5 Sport SKX style tadi gua mau lempar nih saudara sepupunya ya buat kalian gue lempar nih mungkin leoni buat kalian ya saudaranya ya Alba aktif AS9N25X1 buat giveaway ya ya pokoknya Alba yang itu ya kalian suka nggak suka pokoknya gua mau ngelempar ini tapi cara ikutannya gini nih tadi gua bilang ya wajib subscribe ya terus like video ini biarpun lu nggak suka pokoknya lu musti klik like ya terus jawab di komen pertanyaan Seiko time sonar itu keluar di era tahun berapa buat tadi yang lu udah ngikutin dari awal lu pasti tahu ya so jangan lupa tulis jawaban di kolom komen terus cantumin account Instagram kalian ya biar gampang dikontak by DM ya nggak usah pakai at langsung aja tulis aja ya ID IG kalian apa terus pemenangnya bakal gua tungguin ya maksudnya jawabannya ya jawabannya bakal gua tungguin sampai kurang lebih maksimum di tanggal 1 Desember 2022 2022 karena pernah pemenangnya bakal kita umumin nanti di 2 Desember 2022 so gimana tertarik nggak iyalah masa enggak oke gua tunggu ya semoga beruntung see ya 이�enez pahami ya yeah ya ya ja ya 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 ya